Intro Halo assalamualaikum teman teman Balik lagi di channel penonton series Gimana kabar kalian Semoga selalu sehat dan baik baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dongguasi Singci season 6 versi Manhua Part 19 ya guys Dan langkah baiknya teman teman Juga nyimak episode episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya Diperlihatkan Raja Gila sudah menghabisi Ketiga Raja Asura Dan ia menjadi satu-satunya Raja Asura Dan surga dengan Asura pun Sekarang sudah menjadi aliansi Akan tetapi PR Dewa belum selesai Karena mereka harus menghadapi dunia Yang sudah tercemar oleh kegelapan Di sisi lain Tan San Zhang yang berada di istana bawah laut pun Tiba-tiba didatangi oleh sang wanita doyung bermata satu Bailang Wuching dan Pat Kei pun langsung menyusul keluar Bailang pun langsung bertanya-tanya Kalau mereka itu apa Dan Pat Kei mengatakan Kalau mereka adalah siluman doyung jenis yu Dan merupakan salah satu jenis doyung yang terkuat Pat Kei pun langsung bertanya kepada Wuching Cara untuk mengalahkan mereka Akan tetapi Wuching pun saat ini tak mampu berbuat apa-apa Karena di dalam air siluman pasir memang tak bisa berbuat apa-apa guys Wanita doyung PC itu pun merasa senang karena bisa bertemu lagi dengan Tan San Zhang Dan ternyata dia adalah Putri Yu Perak Yang merupakan salah satu anak dari Ratu Doyung yang pernah memberontak Dan di kalahkan oleh rombongan Biksu Tong Dahulu Biksu Tong melepaskan Putri Doyung Perak Karena ia berharap Putri itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi Tapi ternyata tidak Dan saat ini Sang Putri Doyung Perak malah datang untuk balas dendam dengan Biksu Tong Karena ia tak terima dulu telah di kalahkan oleh Biksu Tong dan murid-muridnya Putri Doyung Perak mengaku Kalau keinginannya menghancurkan istana Doyung masih sangat besar Biksu Tong pun heran Mengapa sang anak dari Ratu Doyung berbuat seperti ini Mendengar hal itu Doyung Perak malah tertawa Karena sejak lama Ia menganggap dirinya sudah bukan anak ratu lagi Sejak ia bertransisi Dan ia menganggap sang ratu juga tak menganggapnya Karena ia adalah jenis yang berbeda Bailang yang merasa bingung lalu bertanya kepada Pat Kai Pat Kai pun menjelaskan kalau Doyung ini berbeda dari Doyung lainnya Karena ia mempunyai alat kelamin pria guys Jenis Doyung seperti Doyung Perak ini Biasa disebut dengan Doyung Mutan Tugas mereka hanyalah wikwik dengan para Doyung Dan menghasilkan keturunan Dan setelah itu dirinya akan dibunuh Hingga akhirnya sang Doyung Perak mulai menyadari Kalau dirinya sudah bertransisi menjadi Doyung Mutan Karena ia pun tak mau menerima takdirnya Dia pun lalu memberontak dan melepaskan monster raksasa di bawah laut Untuk menghancurkan istana Doyung Dan dengan kerja keras Pat Kai dan Kak Wukong Monster tersebut bisa dikalahkan Dan akhirnya mereka berteman dengan para siluman Doyung guys Mendengar hal itu Bailang menjadi paham Kalau di depannya adalah Doyung yang memberontak itu Dan sampai sekarang ini Doyung Perak masih tak mau terima takdir Bahwa dirinya memang berbeda Pat Kai pun memperingatkan Bailang agar hati-hati Karena meskipun Doyung Perak itu terlihat cantik dan seksi Dia adalah seorang pria yang agresif guys Hingga kemudian datanglah para putri dan sang ratu Doyung Mereka mengatakan kepada Doyung Perak Kalau sang ratu sudah mengusir dirinya Dan tak seharusnya ia kembali lagi Hiyo Perak malah tertawa Dan mengatakan kalau itu adalah rumahnya juga Mengapa tak boleh kembali Akan tetapi para putri yang lain pun masih mengingat kejadian waktu itu Yaitu di saat Doyung Perak memberontak Dan melepaskan monster ke istana Dan mereka pun memperingatkan Doyung Perak Agar jangan macam-macam lagi di sini Dan kali ini Doyung Perak pun malah berkata Kalau kali ini ia datang dengan membawa sesuatu yang baru Seketika terlihat monster ikan besar berwarna hitam yang mendekatinya Dan ternyata dari atas monster itu Terlihat sang kaisar kegelapan bersama para jenderalnya guys Wah serem guys Biksu Tong pun langsung terkejut melihat kedatangan mereka Bailang pun langsung bertanya kepada Pat Kai Apakah itu kaisar sitian dari surga Pat Kai pun menjawab kalau itu bukanlah kaisar sitian Akan tetapi itu adalah kembaran dari kaisar sitian yang merupakan kaisar kegelapan Yang saat ini memimpin alam surga kegelapan guys Kaisar sitian gelap disitu mengatakan Kalau sudah lama ia mendengar negeri dongeng yang aneh di jalur iblis Dan sekarang ia merasa senang karena telah melihatnya sendiri Dan tentu bisa ditebak Kedatangan para dewa kegelapan disini adalah untuk mencari Biksu Tong Karena sang kaisar sangat menginginkan sang sutra Para putri duyung pun juga kaget dan bertanya-tanya Bisa-bisanya duyung perak membawa orang-orang itu kesini Dan duyung perak dengan bangga mengatakan Kalau ia dan dewa kegelapan sekarang sudah berteman Kaisar kegelapan menjelaskan kalau sebenarnya Ia tak mau ikut campur dengan masalah duyung Akan tetapi karena para duyung telah melindungi Biksu Tong Maka sang kaisar pun akan turun tangan sendiri Untuk membantu hiu perak mencari keadilan Mendengar hal itu tampaknya Biksu Tong dan Bailang Mulai menyadari kalau sang kaisar benar-benar serius Lalu tiba-tiba muncullah seorang wanita dari belakang kaisar Dan menyapa Biksu Tong Dan itu adalah Baishi guys Siluman laba-laba yang sudah bertemu dengan Biksu Tong tempoh lalu Biksu Tong pun terkejut melihat hal itu Mengapa ia datang dan bergabung dengan dewa kegelapan Baishi pun lalu menjelaskan Kalau sebagai siluman rendahan Dia sangat terhormat ketika diajak untuk bergabung Dengan bayangan gelap yang dipimpin langsung oleh kaisar sitian Ia lalu bercerita kalau dirinya bertemu dengan kaisar Saat setelah kepergian Biksu Tong dan yang lain Kaisar itu datang untuk mencari jenderal selatan yang telah ditangkapnya Akan tetapi Baishi pun meminta maaf Karena jenderal selatan sudah ia makan dan tinggal setengah Melihat hal itu kaisar tidak marah dan malah memuji Baishi Bahkan mengajaknya untuk bergabung Tentu saja hal itu membuat Baishi sangat senang Ia sekarang sangat bangga menjadi siluman laba-laba kegelapan Sedangkan Biksu Tong pun menyayangkan akan Baishi yang telah salah jalan itu Dan tiba-tiba Biksu Tong dikejutkan dengan kemunculan seorang lagi Ia langsung berkata kalau ia tak berharap bertemu dengan Biksu Tong lagi Biksu Tong yang familiar dengan suara itu pun terkejut Yang ternyata itu adalah sang ratu ular putih guys Ia pun saat ini juga ingin menutup balas kepada Biksu Tong Jelas saja hal ini membuat semuanya terkejut Karena para siluman ini telah bergabung dengan bayangan kegelapan Kaisar kegelapan disitu pun memulai pidatonya guys Dia menjelaskan bahwa mereka bergabung dengan kegelapan karena kemurahan hatinya Bahkan sekarang Sitian memberikan gelar mereka setara dewa Hei Tang San Zhang, aku bisa saja mengampuni semua kesalahanmu Tapi dengan satu syarat, serahkan sang sutra itu kepadaku Kata Kaisar Biksu Tong menjawab dengan sopan Ia meminta maaf karena Kaisar sudah terlambat Karena sekarang sang kitab suci telah dibawa kabur oleh dewa kuno Yuan Zitian Zun Apa dia tak memberitahumu? Tanya Biksu Tong Sontak Kaisar kegelapan pun kaget Ia pun tak percaya dan merasa kalau Biksu Tong membohonginya Sehingga Kaisar pun memutuskan untuk menggeledah tempat ini Dan mencarinya sendiri untuk memastikan Biksu Tong tak berbohong Lalu Duyung Perak pun berteriak Serang Seketika para Duyung penunggang Hiu pun langsung berbondong-bondong untuk menyerang istana Duyung Mereka seketika mengeluarkan meriam Hiu yang menyasar kepada Biksu Tong dan yang lainnya Hati-hati Teriak Biksu Tong Dan Blar Meriam Hiu pun menghantar mereka Dan Blar 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 Meriam-meriam itu pun sangat banyak dan terus saja menembaki mereka guys Sehingga hal itu membuat para Putri Duyung pun tak tinggal diam Mereka pun langsung mencoba menahan Duyung Perak Putri Duyung tak terima Duyung Perak datang dengan membawa gerombolan kegelapan Dan akan menghancurkan istana Duyung Yang pun langsung menginstruksikan pasukan Duyung untuk menyerang gerombolan preman Duyung itu Para jenderal kegelapan pun tampaknya juga tak mau tinggal diam Mereka pun langsung maju menghadapi para Putri Duyung Sedangkan Biksu Tong dan yang lainnya pun sekarang ini malah bersembunyi di belakang tanaman laut Karena mereka merasa tak bisa bertarung di dalam air Patkai pun bertanya-tanya Apakah para Putri Duyung akan mampu menghadapi Dewa Kegelapan Biksu Tong pun menjawab kalau jangan meremehkan para Duyung Mereka sangat kuat jika berada di dalam air Sedangkan para Dewa itu hanyalah petarung daratan Dan benar saja Putri Duyung Hijau yang bernama Kabita itu pun berhasil memukul wajah Tian Dao Xing Dengan keras hingga berdarah guys Sedangkan Biksu Tong pun langsung menginstruksikan kepada murid-muridnya Kalau akan menerapkan aturan ke-8 dalam perjalanan Yaitu sembunyi saja Patkai pun paham akan tetapi tidak dengan Bailang yang malah maju untuk ikut-ikutan bertarung Ia pun langsung bergegas membantu Putri Xiaope Sambil langsung memegang ekor Hiu Beauty yang ditunggangi oleh Hiu Pera Ia pun langsung memutar-mutar tubuh Hiu itu Dan melemparkannya ke bebatuan dengan keras guys Sunak saja itu membuat para Hiu yang lain pun tak terima Dan langsung menembakkan meriam Hiu dan menyasar Bailang Melihat hal itu Bailang dengan cepat langsung menggerak-gerakkan kakinya Dan langsung melesat dengan cepat menghindari tembakan-tembakan itu Duyung pun kaget melihatnya Dijelaskan kalau kemampuan berenang Bailang ini sudah didapat Bailang sejak kecil Karena dulu ia sering menangkap ikan Dan tak disangka Bailang dengan cepat menendang para duyung-duyung preman itu Putri Xiaope pun kagum dengan kemampuan Bailang itu Bailang pun langsung bertanya apa yang bisa ia bantu sekarang ini Xiaope pun langsung menyuruh Bailang untuk membantu yang lain saja Sedangkan ia akan mengurus Duyung Pera Biksutong dan Patke di dalam persembunyiannya pun terkejut Dengan kemampuan Bailang yang hebat juga ketika bertarung di dalam air Dan ia merasa kalau Bailang sudah bertambah kuat Biksutong pun menganalisa Kalau kekuatan Bailang yang berkembang pesat ini disebabkan karena dia telah memakan Hiu Sehingga kekuatan Hiu mengalir dalam tubuh Bailang Lalu tiba-tiba Biksutong dan Patke merasa ada sesuatu yang mendekat ke arahnya Dan ternyata dari dalam batu muncullah kaki Gurita Raksasa guys Sontak saja hal itu mengagetkan semuanya Sitian Gelap juga bertanya-tanya makhluk apa lagi itu Dan Gurita itu berkata Berani-beraninya kalian datang ke istana Putri Duyung untuk membuat masalah Dan ternyata itu adalah Ratu Safir Sang Ratu Duyung penguasa istana bawah laut Sang Ratu kemudian mengatakan kepada Duyung Pera Kalau saat ini ia sangat kecewa dengan perbuatan putrinya itu Yang tahu-tahu membawa para gerombolan kegelapan untuk menghancurkan istana ini Akhirnya muncul juga Ujar Duyung Pera disitu Patke dan Biksutong pun terkejut melihat tubuh asli dari Sang Ratu yang sangat besar itu Begitupun para Putri Duyung Karena baru kali ini Sang Ratu menampakkan wujud yang sangat besar Dan itu pasti sangat menguras energinya Sedangkan para preman kegelapan pun juga kagum dengan kekuatan besar yang dirasakan kepada Sang Ratu Duyung itu Mereka jadi tak yakin bisa menang dalam pertempuran ini Karena posisinya sekarang ini ada di dalam air guys Putri Duyung Pera pun mengatakan kepada Ratu kalau ia kembali ke sini untuk mengalahkan Sang Ratu Karena aturannya dianggap tak memberikan keadilan kepada kaum Duyung Mutan seperti dirinya Sang Ratu pun menjawab kalau ia melakukan hal itu Karena para Duyung Mutan sangat agresif dan membahayakan Duyung yang lain Contohnya adalah Duyung Perak itu Dan Sang Ratu berkewajiban untuk melindungi negeri Putri Duyung Tapi Sang Duyung Perak pun tetap tak terima karena dirinya merasa tertindas Sang Ratu pun menganggap kalau Duyung Perak sudah terkena pengaruh bayangan gelap sehingga membuatnya gila Dan Ratu pun berniat akan membunuhnya dengan tangannya sendiri guys Ratu pun langsung mengeluarkan kekuatan dari permata biru miliknya Seketika langsung memancarkan cahaya biru yang berkilauan yang membuat para musuh pun tak bisa bergerak secara bebas Di situ Ratu Ular Putih pun langsung merasa kalau airnya mengental seperti lompur Para pasukan Duyung Mutan pun berusaha untuk menghindari cahaya itu Tapi mereka tak mampu untuk bergerak cepat Seketika kaki gurita itu pun langsung melilit mereka dan melahapnya guys Kini Sang Ratu pun tak segan-segan untuk menghabisi para pemberontak Putri Duyung Perak pun jadi ketakutan Karena menurutnya menunggu untuk bisa mendekat sama saja menunggu untuk mati ucapnya Bisutong dan Patke pun kaget melihat Sang Ratu memakan para Duyung Mutan Sedangkan Tian Dao Xing dan si Gendut itu berpikiran akan kabur saja Baishi pun mengatakan kepada Kaisar Kalau mereka kelihatannya tak akan mampu melawan Ratu Duyung di tanahnya sendiri Karena mereka sangat kuat Lagian Kitab Suci juga tak di sini Sehingga ia pun memberikan usul kalau pergi saja dan fokus dengan pengajaran Sang Sutra Sang Kaisar pun tampaknya setuju dengan perkataan Baishi barusan Baishi pun menambahkan kalau Bisutong tak akan selamanya berada di istana bawah laut ini Sehingga nanti bisa diurus ketika mereka sudah pergi dari sini Kaisar pun langsung mengajak gerombolannya untuk pergi dari sini dan mengejar Sang Sutra ke sisi lain dunia Melihat hal itu Sang Duyung Perak pun menahannya karena Dewa Kegelapan itu telah berjanji akan membantu mengalahkan Sang Ratu Sang Kaisar pun lalu mengatakan kalau janjinya pasti akan ditepati Akan tetapi saat ini dirinya sedang terburu-buru untuk mengejar Sang Sutra Dan nanti jika sudah mendapatkannya maka ia berjanji akan kembali untuk membantu Duyung Perak Sang Kaisar pun mengatakan kalau ia ke sini hanya untuk berkunjung saja Dan sebelum pergi mereka akan memberikan hadiah kepada Putri Duyung Terlihat si Gendut pun mengeluarkan gumpalan berwarna pink dari tangannya Gumpalan itu pun pecah menjadi beberapa gumpalan Dan ia berkata Kristal racun busuk Terimalah ini Putri Duyung Seketika kristal itu pun membesar dan meledak dan menyebar kemana-mana guys Saking beracunnya kristal itu Terumbuk karang yang terkena langsung mati dan kering Para Duyung pun kaget melihat hal itu Karena kristal itu sudah meracuni dasar laut Bersenang-senanglah selamat tinggal Ucap Kaisar Licik itu sambil meringis Mereka pun langsung berbalik dan pergi Ratu Ular pun kemudian menanyakan kepada Biksu Tong Apakah mereka akan keluar dari sini Biksu Tong pun menjawab tidak Ia juga mengatakan akan tinggal selamanya di sini Sang Ratu Ular pun terlihat tak percaya dan mengatakan Sampai jumpa di sisi lain Ucapnya sambil berbalik dan pergi dari situ Ratu pun langsung menyuruh para Duyung untuk memeriksa Apakah karang-karang masih bisa untuk diperbaiki Sang Putri pun langsung memeriksa Dan ia menilai kalau karang-karang itu pun sudah tak bisa diperbaiki Sontak para Duyung pun menjadi sangat sedih Para Putri Duyung pun sangat kesal dan geram Dengan perbuatan pereman kegelapan barusan Karena butuh waktu 10 tahun Untuk bisa memperbaiki karang-karang itu Hal itu membuat Sang Ratu pun tiba-tiba menyalahkan Biksu Tong Karena telah membuat para dewa kegelapan ke sini Dan merusak alam laut Dan Biksu Tong pun mengatakan Kalau sebenarnya kejahatan itu sudah diketahui oleh Sang Ratu Tapi dia hanya diam saja dan pura-pura tak tahu Dan walaupun mereka tak melakukan apapun Cepat atau lambat tetap saja mereka akan kesini Kejahatan harus dilawan Dan aku memilih untuk melawannya Bagaimana Anda bisa menyalahkan orang yang berperang melawan kejahatan? Ujar Biksu Tong Lalu tiba-tiba Putri Shopee pun menghadap kepada Ratu Ia meminta izin untuk bergabung dengan tim Biksu Tong Untuk ikut bersama pergi ke sisi lain Jelas saja hal itu membuat semua Duyung yang ada di situ terkejut Termasuk Sang Ratu Kenapa? Tanya Sang Ratu Shopee pun memberikan alasan Biksu Tong itu benar Dan ia juga tak bisa tinggal diam melihat kejahatan ini Kan tetapi Sang Ratu pun tak langsung mengizinkannya Karena Duyung itu akan kuat jika di dalam air Akan tetapi jika di daratan, maka kekuatannya akan berkurang cukup banyak Dan akan membahayakan diri sendiri Tapi Shopee di situ tetap mengotot Dan sudah membulatkan tekadnya untuk ikut bersama Biksu Tong Melihat keinginan Putrinya yang sangat besar itu Sang Ratu pun akhirnya mengizinkannya dan berpesan untuk hati-hati Ia juga menambahkan jika nanti ada yang membahayakan Selamatkanlah dirimu dan kembalilah kesini Ujar Sang Ratu Shopee pun berterima kasih kepada ibunya Lalu Sang Ratu pun pamit untuk bersirahat Karena hari ini ia telah menggunakan kekuatan yang besar Ia pun juga menyuruh para Duyung Untuk segera membersihkan racun-racun Agar jangan sampai tersebar kemana-mana Singkat cerita terlihat saat ini Bailang pun tampak memperhatikan keadaan di luar Lewat kaca di situ Ia sangat kasian melihat para Duyung yang saat ini sangat sedih Ketika mereka membersihkan para terubu karang yang mati akibat racun Karena terubu karang adalah rumah mereka Wucing pun merasa kalau tempat yang tadinya indah Tiba-tiba berubah menjadi gurun Patkai pun juga menyesalkan karena ikan-ikan pun banyak yang pergi Bailang pun juga ikut merasakan kesedihan itu Lalu tiba-tiba datang Putri Duyung untuk mencari Bailang Ia mengatakan kalau Biksu Tong sedang mencari dirinya Bailang pun langsung berjalan untuk menemui Sang Guru keruangannya Di situ Biksu Tong mengatakan Kalau tiga hari lagi mereka sudah bisa berangkat Dan Putri Shopee akan mengantar mereka ke sisi lain Ia juga menjelaskan kalau daratan sisi lain merupakan akhir dari perjalanan Dan juga medan perang yang terakhir Apa kau siap Bailang? Tanya Guru Aku siap dan aku akan melakukan yang terbaik Jawab Bailang mantap guys Dan Biksu Tong pun saat ini ingin mengetahui sejauh mana kekuatan Bailang Sebelum sampai ke sisi lain Biksu Tong pun ingin memberikan latihan terakhir Dan menjajal kemampuan Bailang Siap Guru! Ucap Bailang Ia pun langsung mempersilahkan gurunya untuk mengeluarkan burung ajaib yang terakhir Dan Biksu Tong pun berkata Kalau tak ada burung lagi Karena lawanmu hari ini adalah aku Ucap Biksu Tong Bailang pun terkejut dan bersamaan dengan itu Biksu Tong pun langsung berdiri Bailang Lakukan yang terbaik untuk mengalahkanku Ucap Biksu Tong sambil ia langsung memasang kuda-kuda Ia kali ini akan memastikan bahwa Bailang benar-benar sudah berkembang Bailang pun merasa bersemangat dan terharu karena gurunya mengakui kekuatannya Biksu Tong pun segera menyuruh Bailang untuk segera menyerangnya Seketika Bailang pun bersiap menyerang Dan akan menunjukkan seluruh kemampuannya kepada gurunya Dengan cepat Bailang pun langsung berlari untuk menyerang Biksu Tong dengan cakar serigalanya Akan tetapi Duak Biksu Tong pun langsung meninju Bailang tepat di wajahnya dengan telak Sontak Bailang pun langsung terpukul mundur dan berdarah guys Biksu Tong disitu mengatakan kalau Bailang masih mempunyai banyak titik lemah Dan gerakannya masih lambat Bailang pun tak terima dan ia langsung meloncat untuk menyerang sekali lagi Dan duak Sekali lagi Bailang ditinju dengan keras oleh Biksu Tong Tepat di dagunya Hingga membuat Bailang pun terjatuh guys Ia pun merasa kesakitan dan tulang rahinya seperti retak Apa cuma ini Bailang? Aku merasa kau masih menahan kekuatanmu Cepat keluarkan semuanya Teriak Biksu Tong Mendengar hal itu Bailang pun langsung berusaha untuk fokus Gurunya pun langsung menjelaskan Kalau dalam diri Bailang ada kekuatan pemakan manusia Kekuatan itu akan muncul ketika marah dan benar-benar menjadi serigala pemangsa Bailang pun juga pernah memakan manusia Seharusnya hal itu bisa menambah energi dan menjadi monster yang menakutkan Sekarang keluarkan monster itu dihadapanku Perintah Biksu Tong Bailang pun menjadi kesal dan berkata kalau saat ini ia belum paham dengan perkataan gurunya Di sisi lain terlihat sang putri duyung pun panik dan berlari menemui putri duyung yang lain Ia mengatakan bahwa telah terjadi pertarungan serius antara Biksu Tong dan Bailang Seketika para putri duyung pun kaget dengan apa yang terjadi Pat Kek pun merasa kalau itu tak akan mungkin terjadi Begitupun dengan Wucing Dan saat ini Bailang kembali kena tinju dengan telah oleh Biksu Tong Biksu Tong pun terus memukul Bailang hingga membuat Bailang merasa kesakitan Sangat lemah teriak Biksu Tong Terlihat para duyung dan Pat Kek pun mengintip dari pintu Duyung pun menilai kalau Biksu Tong sangat kejam Karena sekarang tulang Bailang juga ada yang patah Apa dia akan membunuhnya? Ucap mereka Pat Kek pun merasa mungkin sang guru suasana hatinya sedang buruk Dan ia juga bertanya-tanya apa mungkin gurunya akan membunuh Bailang Di situ Biksu Tong pun merasa kecewa dengan kemampuan Bailang Apakah selama ini aku salah menilaimu? Apakah selama ini aku sudah salah menilaimu? Kau sudah berkembang menjadi kuat Terlihat Bailang pun memohon kepada gurunya Agar tak terus-terusan menekannya seperti ini Biksu Tong pun langsung berkata Mengalahkanku saja tak becus Bagaimana kau akan mengalahkan dewa kuno? Bailang pun hanya tertunduk dan terlihat darah mengalir dari mulutnya Ia pun bingung apa yang harus dilakukannya Dan dengan wajah yang sangat dingin Biksu Tong menjawab dan menyuruh Bailang untuk pergi saja Dan tak usah melanjutkan perjalanan ke sisi lain dunia Aku tak suka dengan orang lemah yang tak punya peluang menang seperti dirimu Ujar Biksu Tong terlihat sangat galak Bailang yang mendengar hal itu pun sangat tertekan Tapi bagaimanapun juga ia harus menyelamatkan Xiaoyu Ia pun kemudian berpikir kalau di dalam tubuhnya Ia memiliki kekuatan jiwa naga dari Yusou Ia juga telah memakan siluman mimpi yang membuatnya semakin cerdas Ia pun juga sudah memakan Yihu yang membuat kekuatannya semakin kuat Akan tetapi Bailang pun merasa berdosa telah melakukan itu Sehingga ia pun terus menekan kemampuannya agar kekuatan iblisnya tak muncul Akan tetapi saat mendengar kata-kata gurunya itu Ia pun sangat marah dengan dirinya sendiri Jika ia tak mampu menyelamatkan Xiaoyu Seketika kepalan tangannya semakin kuat dan mengeluarkan kobaran api Aku akan membiarkan kekuatan iblis dalam tubuhku keluar sekarang juga Teriak Bailang lirih dengan wajah yang marah dan dipenuhi oleh air mata Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh